Komandan Garda Revolusi Islam, TRGC, Iran menolak kehadiran angkatan laut musuh di wilayah tersebut. Dikutip dari tribunews.com, pernyataan ini diduga ditujukan kepada Amerika Serikat, AS, dan sekutunya yang membentuk koalisi Laut Merah. Komandan Iran Jenderal Hossein Salami bersumpah akan menargetkan musuh, baik dekat maupun jauh. Hari ini, kita menghadapi pertempuran habis-habisan dengan musuh, kata Salami, dikutip dari Al-Arabiyah, Sabtu 6 Januari 2024. Salami tidak menyebutkan angkatan laut mana yang masuk dalam daftar musuhnya. Namun, 22 negara telah setuju untuk bergabung dalam koalisi Laut Merah Pimpinan AS. Koalisi tersebut dibentuk untuk melawan Houthi Yaman yang terus menyerang kapal-kapal asing. Dari 22 negara yang setuju, beberapa di antaranya sudah diumumkan ke publik. Misalnya Jepang, Singapura, Inggris, Australia, hingga Jerman. Salami menambahkan bahwa kehadiran musuh baik jauh maupun dekat sangat berbahaya. Sebab, dapat mengancam kepentingan nasional Iran maupun negara di sekitarnya. Mereka, AS dan sekutunya, harus menjauh dari daerah ini, imbuh Salami. Saat ini, angkatan laut Iran semakin kuat karena baru saja menerima kapal perang baru bernama Abu Mahdi. Kapal ini dilengkapi dengan teknologi pengindar radar yang canggih dan mutakhir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!